Sosok si cantik Gustika Fardani Yusuf, cucu proklamator Bung Hatta yang gugat Jokowi. Mengajukan gugatan kepada Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Yang digugat adalah tindakan dari pemerintah yang mengabaikan tanggung jawab hukumnya untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan penunjukan penjabat kepala daerah di Undang-Undang Pilkada. Yang mana pengabaian tanggung jawab tersebut kemudian mengakibatkan ketidakteraturan dan juga kekeseruhan di berbagai daerah dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Jadi sobat daerah sekalian gugatannya itu mengenai penunjukan penjabat kepala daerah di berbagai provinsi dan kebupaten kota di Indonesia yang dianggap menyalahi atau bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Jadi kalau gugatan petun itu dua saja, gugatan itu karena perbuatan melawan hukum, tidak sesuai dengan good governance dan clean government atau tata kelola pemerintahan yang baik atau melanggar undang-undang sekalian. Sementara karakter pengisian penjabat dalam lingkup undang-undang pendah dengan pengisian penjabat yang sekarang sedang berlangsung itu sangat berbeda. Pengisian penjabat yang dalam lingkup undang-undang pendah itu untuk waktu yang pendek. Kalau dulu praktiknya tidak lebih dari enam bulan. Kalau sekarang pengisian penjabat kepala daerah karena peniadaan pilkada 2022 dan 2023 itu kurang lebih di 271 daerah akan berlangsung ada yang bahkan hampir 3 tahun. Meskipun setiap 1 tahun dievaluasi. Gustika Fadani Yusuf sedang jadi perbincangan. Cucu proklamator kemerdekaan RI Muhammad Hatta itu sedang menggugat Presiden Joko Widodo ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dia memprotes pelantikan 88 penjabat kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia. Keputusan pelantikan itu dipandang sebagai bentuk penyalahgunan kekuasaan atau a bounce of power. Rasa keberatan itu diwujudkan Gustika dengan cara melayangkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Demikian informasi yang tertera di dalam sistem informasi penelusuran perkara PT UN. Selain Gustika, tercatat ada sejumlah penggugat lain yakni Adhito Harinubroho, Lili Sulistyo, Suci Fitria Tanjung, dan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 422-G-TF-2022-PTUN Jakarta ini, tertuliskan Presiden dan Menteri dalam negeri sebagai pihak tergugat. Bersama rekan-rekannya, lulusan studi perang di King's College London, Inggris ini meminta agar majelis hakim PT UN Jakarta untuk penyatakan pelantikan 88 PJ Kepala Daerah Batal. Lahir pada 19 Januari 1994, Gustika Jusuf adalah anak dari pernikahan Holida Hatta dengan Gary Rahman Makmun Jusuf. Gustika Jusuf adalah lulusan King's College London, Inggris. Ia juga menempuh studi di beberapa negara lain di Eropa. Gadis yang akrab di Sapa, Gustika Jusuf itu dikenal cerdas dan kritis serta kerap terjun dalam berbagai organisasi serta forum internasional. Ia aktif mengikuti berbagai organisasi internasional seperti PBB, UNFCC, hingga UNESCO. Gustika juga pernah menjadi delegasi untuk forum pemuda PBB yang membahas tentang perempuan. Ia juga sempat magang untuk misi Indonesia dalam PBB. Gustika Fadani Jusuf Hatta pernah magang di kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Kini ia bekerja di research intern di sebuah lembaga penelitian dan kebijakan isu domestik luar negeri. Lembaga itu adalah The Center of Strategic and International Studies. Sosok si cantik Gustika Fadani Jusuf, cucu proklamator Bung Hatta yang gugat Jokowi. Gustika Fadani Jusuf sedang jadi perbincangan. Cucu proklamator kemerdekaan RI Muhammad Hatta itu sedang menggugat Presiden Jokowi Dodo ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dia memprotes pelatikan 88 penjabat kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia. Keputusan pelatikan itu dipandang sebagai bentuk penyalahgunan kekuasaan atau a bounce of power. Rasa keberatan itu diwujudkan Gustika dengan cara melayangkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Demikian informasi yang terkena di dalam sistem informasi penelusuran perkara PT UN. Selain Gustika, tercatat ada sejumlah penggugat lain yakni Adito Harinobroho, Lili Sulistyo, Suci Fitria Tanjung, dan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 422-G-TF-2022-PTUN Jakarta ini, tertuliskan Presiden dan Menteri dalam negeri sebagai pihak tergugat. Bersama rekan-rekannya, lulusan studi perang di King's College London, Inggris ini meminta agar Majelis Hakim PT UN Jakarta untuk penyatakan pelantikan 88 PJ Kepala Daerah Batal. Lahir pada 19 Januari 1994, Gustika Jusuf adalah anak dari pernikahan Holly Dahata dengan Gary Rahman Makmun Jusuf. Gustika Jusuf adalah lulusan King's College London, Inggris. Ia juga menempuh studi di beberapa negara lain di Eropa. Gadis yang akrab di Sapa, Gustika Jusuf itu dikenal cerdas dan kritis serta kerap terjun dalam berbagai organisasi serta forum internasional. Ia aktif mengikuti berbagai organisasi internasional seperti PBB, UNFCC, hingga UNESCO. Gustika juga pernah menjadi delegasi untuk forum pemuda PBB yang membahas tentang perempuan. Ia juga sempat magang untuk misi Indonesia dalam PBB. Gustika Fadani Jusuf kata pernah magang di kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Kini ia bekerja di research intern di sebuah lembaga penelitian dan kebijakan isu domestik luar negeri. Lembaga itu adalah The Center of Strategic and International Studies JSIS Jakarta. Sosok si cantik Gustika Fadani Jusuf, cucu proklamator Bung Hatta yang gugat Jokowi. Gustika Fadani Jusuf sedang jadi perbincangan. Cucu proklamator kemerdekaan RI Muhammad Hatta itu sedang menggugat Presiden Jokowi Dodo ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dia memprotes pelatikan 88 penjabat kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia. Keputusan pelatikan itu dipandang sebagai bentuk penyalahgunan kekuasaan atau a bounce of power. Kasa keberatan itu diwujudkan Gustika dengan cara melayangkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Demikian informasi yang tertera di dalam sistem informasi pengelusuran perkara PT UN. Selain Gustika, tercatat ada sejumlah penggugat lain yakni Adito Harinugroho, Lili Sulistio, Suci Fitria Tanjung dan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dalam gugatan yang terdapat dengan nomor perkara 422-G, seles-TF, seles-2022, seles-PTUN Jakarta ini, tertuliskan Presiden dan Menteri dalam negeri sebagai pihak tergugat. Bersama rekan-rekannya, lulusan studi perang di King's College London, Inggris ini meminta agar manjelis hakim PT UN Jakarta untuk penyatakan pelatikan 88 PJ Kepala Daerah Batal. Langir pada 19 Januari 1994, Gustika Yusuf adalah anak dari pernikahan Pauli Dahata dengan Gary Rahman Mahun Yusuf. Gustika Yusuf adalah lulusan King's College London, Inggris. Ia juga menempuh studi di beberapa negara lain di Eropa. Gadis yang akrab di Sapa, Gustika Yusuf itu dikenal cerdas dan kritis serta kerap terjun dalam berbagai organisasi serta forum internasional. Ia aktif mengikuti berbagai organisasi internasional seperti PBB, UNFCC, hingga UNESCO. Gustika juga pernah menjadi delegasi untuk forum pemuda PBB yang membahas tentang perempuan. Ia juga sempat magang untuk misi Indonesia dalam PBB. Gustika Fadani Yusuf Hatta pernah magang di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kini ia bekerja di research intern di sebuah lembaga penelitian dan kebijakan isu domestik luar negeri. Lembaga itu adalah The Center of Strategic and International Studies, CSIS, Jakarta. Kini ia bekerja di sebuah lembaga penelitian dan kebijakan isu domestik luar negeri. Kini ia bekerja di sebuah lembaga penelitian dan kebijakan. Terima kasih telah menonton!